Dari hari pertama saya ikut kabinat, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau Luar biasa Pak, saya tidak tahu saya bisa ikuti jejak bapak 7 kali rapat sehari, bagaimana ini Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya Pada begini kan kalau diajak beliau, pakai ngeri Pak diajak bapak keliling Pak itu Waduh, tidak bisa tidur katanya Di pesawat itu, 5 jam terbang, 5 jam diskusi Jadi pada Tuhan asal Pak, kalau bapak ajak, mereka itu alasan Bapak Presiden kami jemput di Merauke Dia mau terbang duluan, tidak berani terbang sama Pak Jokowi Akal kalian dan aku sudah tahu ini Pak maaf Pak, kalau bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinat saya Pak nanti Tapi saya sudah tahu akal kalian Kalau diajak Pak Jokowi Kami akan jemput bapak Kami akan jemput bapak Kami akan jemput bapak, dia takut diajak Habis itu, makannya sedikit Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit Jadi kalau saya diajak beliau terbang Makanan, wah, pingin juga anggil Jadi gimana ya Presiden gak anggil, gue gak anggil juga Makanan, ini mata tentara Pak Banyumas campur Indonesia Timur Karena Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak Jadi saya boleh bareng buka sedikit rahasia-rahasia Ini menurut bapak itu Alasan, akalnya banyak Jadi sudah benar-benar Saya merasa terima kasih Walaupun kita pernah berbeda Tapi saya yakin di dalam hati Beliau merah putih Beliau Pancasila Beliau Cinta Indonesia Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang Apa ya Omot-omot, gak enak lagi Bila ya Bila ya, tidak boleh Sekarang gak boleh Tidak boleh nyindir-nyindir lagi Jangan ada Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 Jangan Jangan Sudah boleh, sudah boleh Sudah boleh Sudah boleh Tradisi kita lain Demokrasi kita menurut saya Dan ini saya akan ajak Toko-toko semua Demokrasi kita seberani Bahwa Kita bersaing boleh Tapi pada saat kepentingan nasional Kita tidak boleh Ikut Pola-pola orang lain Mereka itu Kalau oposisi Oposisinya sampai Gak tahulah Sampai Mengawah ke musuh Bermusuhan Kita tidak boleh Kita tidak mau Dan kita Insya Allah tidak akan Kita seberani Punya Kini khas Demokrasi kita sendiri Dan itu saya tangkap Karena saya banyak Kawan-kawan pak Dari beberapa negara Dari Thailand Teman-teman saya dari Thailand Mereka menceritakan Bahwa pemimpin mereka Raja bahkan Sama Kerisauannya Bahwa Dunia ini Sedang dalam Keadaan tegang Ada ketegangan Bahwa kalau tidak Dimanis dengan hati-hati Bisa terjadi Perang Dunia Ketiga Perang Di tempat yang jauh Berpengaruh Pemimpin kita semua Karena itu Di beberapa tempat Para pemimpin Menyadari Kita harus Pemimpin elit Pemimpin politik Pemimpin ekonomi Pemimpin Intelektual Kita harus Bersatu Kita bersatu Atasi Masa-masa Yang penuh Kecedegangan ini Untuk rakyat kita Untuk Indonesia Untuk Indonesia Menjadi negara maju Sebenarnya Saya kira Intinya itu Saya tidak Lama-lama Suatu hal yang Saya belajar Dari Pak Jokowi Bidatul Beliau pasti Pandai Pasti Pandai Dan kalau Beliau Mimpin itu Rampat kabinet Rampat kabinet Itu pun Pandai Saya itu Pak Semua Rampat kabinet Bapak Yang Bapak Pimpin Paling itu Satu jam Lima belas menit Rata-rata Tidak terlalu banyak Omon-omonnya Begas Singkat Jadi ini Sesuatu yang Saya belajar Karena Tradisi di Gerindra Itu kalau Bidatul 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 Banitia sudah tahu Jadi dia Tidak Siapkan kopi Di sini Jadi saya kira Tidak Saya bersingkat Intinya Terima kasih Kadir Bapak Di utama Kami Seluruh Selagor Seluruh Barisan Gerindra Menghormati Menghormati Menghargai Pengabian Bapak Dan Kenapa Saya bersatu Dengan Pak Jokowi Karena saya percaya Beliau Hatinya Merah putih Jiwanya Untuk rakyat Indonesia Berkali-kali Beliau pesan Terima kasih Menhan Indonesia Tidak bisa Maju Rakyat Tidak bisa Sejahtera Baru Kita Tidak Lakukan Kiderisasi Karena itu Pikiran beliau adalah Bagaimana Rakyat Sejahtera Bagaimana Rakyat Maju Bagaimana Indonesia Bangkit Dan Karena itu Kami Akan Lanjutkan Semua Program Bapak Yang Kurang Akan Kita Perbaiki Dan Kita Tidak Mernak Mau Dicara Bahwa Ada Pemimpin Yang Baripurna Tidak ada Semua Pemimpin Tidak Pemkurangannya Apalagi Saya Saya sadar Bahwa saya Ini Banyak Kekurangan Tapi Bersama Sama Dengan Semua Kekuatan Insya Allah Kita Bisa Berbuat Yang Terbaik Terima kasih Perhatian Bapak Sekian Tau Jangan Ragu Ragu Kalau Pak Dicubit Yang Rasakan Seluruh Pantai Dera Kita Adalah Petarung Kita Adalah Pendekar Kita Ingin Baik Ketijanan Setelah Itu Dera Akan Membelah Kebenaran Membelah Keadilan Membelah Berjurah Terima kasih Kami Di belakang Bapak Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Setiap Sekalian Mereka Terima kasih Sampai Kami Sampai Sampai Terima kasih.